Cabai Merah Biasanya pada saat tertentu, seperti pada saat menjelang hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, permintaan masyarakat akan cabai merah cenderung meningkat hingga 10%. Sayangnya, peningkatan kebutuhan tersebut sering tidak diikuti dengan peningkatan produksi yang disebabkan karena masalah perubahan iklim, yaitu musim hujan atau kegagalan panen karena cabai terserang hama. Sehingga harga pun akan naik dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Perubahan iklim dapat menghambat produksi cabai di petani. Pada musim hujan, biasanya cabai tidak dapat berproduksi maksimal karena terus-menerus terguyur air. Dalam kondisi demikian, petani harus mengintroduksikan inovasi teknologi agar produksi cabai tetap maksimal. Mulai dari pemilihan benih yang unggul dan cara budidaya yang tepat atau yang lebih dikenal dengan Good Agriculture Practice atau GAP. Penerapan GAP penting dilakukan dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal serta berdaya saing dengan produk serupa di pasaran. Ketepatan pemilihan benih misalnya penting agar petani terjamin hasil produksinya. Benih-benih unggul tersebut sebaiknya dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik pada musim kemarau maupun hujan. Sehingga petani dapat terus berproduksi dan tanam cabai. Varietas yang cocok antara lain, Tanjung 1, Tanjung 2, Lembang 1, Ciko, Lingga, dan Kencana. Yang memiliki potensi hasil di atas 10 ton per hektare, hasil inovasi Badan Litbang Kementerian Pertanian. Untuk mendukung penyediaan benih cabai unggul, Badan Litbang Pertanian telah membangun unit pengelolaan benih sumber atau UPBS berbasis sistem manajemen mutu sebagai unit penyedia benih sumber yang dapat diandalkan, baik di tingkat petani maupun penangkar. Teknik budidaya yang tepat dan efisien juga harus diterapkan agar tanaman berproduksi maksimal. Pembuatan guludan yang diberi mulsa plastik harus dilakukan oleh petani untuk mengurangi penguapan dan mencegah tanah terlalu basah yang dapat menyebabkan busuk pada akar. Pada saat musim hujan, guludan dibuat lebih tinggi agar kelebihan air dapat segera dialirkan melalui parit. Perawatan tanaman mulai dari penyiraman, pemupukan, serta penyemprotan dilakukan tepat waktu dan takaran. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara tepat dan efisien. Penggunaan pesticida nabati perlu terus ditingkatkan agar cabai yang dihasilkan semakin sehat, serta lingkungan yang lebih terjaga. Pemanenan cabai dilakukan setelah buah cabai telah masak. Umumnya cabai siap dipanen pada usia 60 sampai 75 hari. Pemanenan disesuaikan dengan kebutuhan. Jika untuk dikirim ke luar daerah, maka cabai yang dipanen usahakan masih berwarna hijau agar mengurangi resiko kebusukan dalam perjalanan. Namun jika untuk langsung dijual, maka cabai dipanen pada saat berwarna merah. Pada saat musim panen raya, biasanya harga cabai akan mengalami penurunan. Perlu dilakukan upaya penyimpanan cabai dengan menggunakan cool storage agar cabai dapat bertahan lebih lama. Sehingga pada saat harga cabai telah normal, petani dapat kembali menjualnya dengan harga yang lebih baik. Penyimpanan cabai juga dapat dilakukan dalam bentuk olahan seperti bubuk cabai. Untuk meningkatkan nilai tambah yang diperoleh petani cabai, dapat direncanakan dengan membangun sebuah kawasan hortikultura khususnya cabai dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan pengolahan. Pembangunan sebuah kawasan ini akan memudahkan pengolahan unit usaha yang terintegrasi, sekaligus untuk menghimpun tenaga kerja yang terampil dan terspesialisasi khususnya dalam budidaya dan pasca panen cabai. Di sisi lain, jaringan pemasaran pun akan semakin mudah dikembangkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.